Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bomis dimanapun kalian berada Semoga diberi kesehatan umur yang berkah Dan rejeki yang berlimpah oleh Allah SWT Gegara debat nasab di Balawi Tempatnya di Sarang R.A Menjadi sorotan tajam Bahkan geger di TikTok Dimana masyarakat Indonesia ikut bersuara Ikut membedah dari polemik ini Kita lihat dulu videonya sama-sama Cikido Nah pertanyaan saya Ubaidillah adanya di abad keempat Benar gak teman-teman? Sementara orang menceritakan tentang Ubaidillah Punya anak Alwi Punya anak Basri Punya anak Jadid Punya anak Muhammad Alwi punya anak Muhammad Muhammad punya anak Alwi Alwi punya anak Muhammad Muhammad punya anak Ali Ali punya anak Muhammad Muhammad punya anak macam-macam Itu didahui, diketahui dari mana orang yang ada di abad 9 Bisa mengetahui detail orang yang ada di abad keempat Jikalau tidak melalui sana Itu dalil pertama kami Berarti Bila iznad itu adalah bagian dari agama Jikalau tidak ada iznad, maka orang siapapun bisa berkata semaunya Gua keturunan Nabi, mana dalil kamu keturunan Nabi? Saya punya bin Anu, bin Anu, dari mana kamu tahu bin Anu? Mana catatan kamu, mana informasi kamu? Oh tidak perlu ada informasi Yang jelas aku anaknya si Anu, cucunya si Anu Itu namanya nasa palsu Oke Lalu Ada satu kaedah dalam kaedah usul fikir Siapa orang yang pernah belajar usul fikir Pasti dia ketemu kaedahnya begini Al-aslu fikulli hadithin takdiruhu bi-akrabi zamanin Bermula asal-muasal dalam setiap kejadian Kadar kejadian itu Sesuai dengan zaman yang terdekat Saya artikan ulang Asal dalam setiap kejadian Perkiraannya itu pada zaman yang terdekat Tuh kalau gampang pahamnya itu Saya tanya Kita lagi ngebahas kejadian orang yang ada di zaman Ubaidillah bukan? Coba dijawab dulu Ya Betul Artinya untuk mengungkapkan orang yang ada di zaman itu Berarti dengan zaman yang terdekat dengan zaman itu Berarti ketika kita bicara Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isha Ubaidillah hidup lahir 295 Wafat 385 Dalam usia 90 tahun Pertanyaan saya Siapa orang di zaman itu Yang mengetahui dia sebagai anak Ahmad bin Isha Satu Kalau tidak ada informasi di orang di zaman itu Berarti tolong tunjukkan kepada saya Orang yang lebih dekat dengan zaman itu Setidaknya 200 tahun atau 300 tahun setelah zaman itu Artinya Kalau Ubaidillah hidup di abad keempat Tambah 300 Berarti abad ke-7 Harus ada informasi Terkait nama Ubaidillah Karena dia namanya lebih dekat Dengan Orang yang ada di zaman Ubaidillah Contoh Saya contohin Coba kalian tanya Coba kalian berpikir dan menjawab pertanyaan saya Jawab dengan tangkas Syekh Hasim As'ari Kenal gak kalian dengan Tuan Syekh Hasim As'ari Tidak Tidak secara langsung Tidak secara langsung Sayyid Oke Artinya kalian mengetahui keberadaan Tuan Syekh Hasim As'ari Melalui orang yang ada di zamannya Atau melalui orang yang ada di zaman sampaian Dari orang yang ada di zaman beliau Iya Melalui Zaman sekarang Kan melalui Selama Iya Dengarin Orang yang ada di zaman sekarang Berarti kan kita akan tanya Dari siapa dia mengetahui Syekh Hasim As'ari Kan gitu kan Artinya Orang mengenal Syekh Hasim As'ari Dari sekarang Itu dari orang yang ada di zaman beliau Tidak mungkin orang zaman sekarang Mengenal Tuan Syekh Hasim As'ari Tanpa mengetahui dari orang yang ada di zamannya Betul tidak Betul Tiba-tiba tahu gak mungkin Pasti ada informasi Gak mungkin Terus saya tanya sama kalian Kalian tahu gak Imam Syafi'i Tiba secara langsung Nah itu Artinya Pengetahuan kalian tentang Imam Syafi'i Kan tidak sekonyong-konyong tanpa riwayat Betul tidak Iya Artinya kalian dapat Gimana Terserah yang jelas Informasi itu berasal dari orang yang ada di zamannya Betul tidak Betul Betul Nah Lalu yang Lalu jadi pertanyaan sekarang Ubaidillah ada di abad keempat Lalu muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa Ada di abad sembilan Kalau wajar Kita tanyakan Dari mana orang yang ada di abad sembilan Mengetahui Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa Itu yang harus dijawab Gitu Aku yang mau tanya Assalamualaikum Assalamualaikum Bentar kan Bentar kan Belum selesai kan Jadi gini saya Saya kori Saya kori Menegaskan saya kori Tadi yang disebutkan Hanim Alatas itu Ada lagi nih saya Metode menetapkan nasab itu Selain daripada Tidak harus kita sejamat Yang kedua itu Cukup dengan ahli nasab yang sudah kredibel Gitu nah saya Itu gimana ya saya Jadi ada beberapa Ada beberapa Misiko Dengan sikoh saya Kesikohan seorang Itu bagaimana saya Menyikapinya saya Mas Jadi itu yang Ya Orang Mengisbat suatu nasab Syaratnya apa sih mas Nih dengarin Saya kasih lihat Ketika seorang ahli nasab Mengisbat suatu nasab Tanpa riwayat Tanpa maroji Tanpa sumber Ya Itu namanya riwayat Bodong Ya berisik dah Pusing bala kita Kacering Itu Itu Bunyi 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 Lanjut Oke Iya dong Oh Mencapai Al-Iman Di dalam kitab Fatawanya Mengatakan Dengarin Raudul Jali Raudul Jali Di dalam kitab Raudul Jali Hanya menyebutkan Seseorang Tetapi dia Tidak menyebutkan Isbat Kita buktikan Kita buka Raudul Jali Setuju gak Buka Setakat Oke 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 Sampingan dong Ya gimana Sebelum saya dapatkan kitabnya Mau nanya apa dulu Dianu dulu Ini Syed Jadi tadi Bang Mapan Bang Mapan Mau tanya dulu Kasih dia dulu Enggak Ini lanjutin yang tadi dulu Syed Jadi gini Tadi itu Si Hanif Selain yang disampaikan oleh Bang Dizat tadi Jadi dia Mempertanyakan Kalau dipakai teori Kitab Sezaman ini Maka Silsilah Nabi Muhammad Keadenan Itu pun akan Rungkat gitu Karena Tidak ada kitab sezaman Di setiap generasi Yang Menetapkan Ma'at Anak dari Adnan Nizar Anak dari Ma'at Mudor Anak dari Nizar Seterusnya Itu Jadi Silsilahnya Nabi pun Akan rungkat Kalau Mengikuti Teorinya Kitab Sezaman Ini Itu Misalnya Kayak Syekh Abdul Qadir Jelani Kemudian Al-Mushawi Kemudian Juga Syafal Yang Panyakan Sekali Dia Sebutkan Sebagai Contoh Bahwa Tidak ada Satupun Kitab Sezaman Yang Seperti Disarankan oleh Keimat Itu Yang Secara Runtut Sampai Rasulullah Itu Yang Itu Yang Dibongkar Di Awal-Awal Presentasinya Tadi Si Hanif Itu Saya Dengar Itu Saya Mau Beranggumen Boleh Maaf Silahkan Bapak Sander TikTok Begini Kalau Tentang Nabi Muhammad Apapun Yang Di ucapkan Nabi Muhammad Sebagai Manapun Itu Ranahnya Keimanan Yang Harus Diimani Lebih Dari Dipercayai Tapi Diimani Jadi Orang Siapapun Yang Menyamakan Nabi Muhammad Dengan Pemasalah hari ini Menurut saya Logikanya Sudah Tumbul Sekali Karena Nabi Muhammad Itu Ranahnya Keimanan Begitu Kedua Syekh Abdul Qadir Rajalani Itu Bukan Lagi Tentang Nasabnya Yang Ditulis Tapi Juga Tentang Kisahnya Yang Dimana Banyak Ulama Sejaman Yang Menuliskan Tentang Keilmuan Syekh Abdul Qadir Rajalani Jadi Bukti Keberadaan Bukti Sejamannya Ada Sedangkan Ubaidillah Ini Yang disebut Imam Tidak Ada Satupun Ulama Yang Menuliskan Keulamaan Dari Ubaidillah Ini Tidak Ada Tidak Ada Satupun Murid Yang Menuliskan Menuliskan Bahwa Sanat Keilmuannya Berasal Dari Ubaidillah Tidak Ada Tidak Satupun Ulama Nasab Yang Menuliskan Bahwa Dia Adalah Keturunan Nabi Muhammad Tidak Ada Dan Tidak Ada Satupun Karya Ilmiah Karya Tulis Dari Ubaidillah Ini Yang Dianggap Imam Bagaimana Ceritanya Seorang Yang Dianggap Imam Tapi Tidak Memiliki Sebuah Karya Tulis Atau Patwa Tidak Kalau dari saya Itu Mungkin Begini Kalau dari saya Sedikit Aja 10 detik Itu Sihan Itu Ngomong Seperti Itu Karena Dia Itu Ingin Ketika Dia Dirunggarkan Yang Lain Padahal Yang Lain Itu Sudah Diteriti Atau Belum Dan Ternyata Kalau Kita Teriti Yang Lain Itu Punya Kitab Sejaman Semua Jangan Dipukul Rata Seperti Itu Dengan Asumsi Ketika Kita Cek Al Iglesi Misalnya Ada Kok Kitab Sejamannya Siab Kodir Jailani Ada Kok Kitab Sejamannya Jadi Berasumsi Kepada Yang Lain Oke Imam Siab Kodir Jailani Masalahnya Bukan Masalah Nasab Nain Kita Atau Bukan Nah Siab Kodir Jailani Awalnya Diiktilafkan Karena Jenkida Usad Itu Tidak Terdaftar Dalam Nama Nama Nasab Gitu Nama Kita Ali Nasab Ternyata Ditemukan Informasi Bahwa Jenkida Usad Itu Namanya Musa Gitu Nah Ketika Ditemukan Namanya Musa Nama Aslinya Nama Gelarnya Jenkida Usad Maka Semua Ulama Ijim Matab Keluar Kitab Tahkik Kitab Tahkik Nasab Siab Jailani Sudah Ada Kitabnya Gitu Itu 67 Kenapa Keluar Mas Assalamualaikum Tadi siapa yang Menanyakan Tentang Kitab Sejaman Bahkan Nabi Muhammad Dianggap Ruka Itu Ketika Nabi Muhammad Menerima Wahyu Pertama Kemudian Beliau Datang Kepada Sehibi Nah Khotija Membawanya Kepada Seorang Pendeta Bukhor Yang Mana Di dalam Kitabnya Pendeta Itu Dijelaskan Tentang Ciri-ciri Kenabian Nabi Muhammad Itu Bukan Hanya Kitab Sezaman Bahkan Kitab Internal Yang Ada Itu Bukan Isternal Lagi Maksudnya Itu Si Hanis Terima kasih Ijin Ini Nggak Santri Santri Bukan Itu Conteknya Nasab Bukan Eksistensi Nabi Yang Dipersoalkan Mereka Itu Yang Dipersoalkan Itu Artinya Penjelasan Tentang Orang 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 Hebat Itu Sudah Ada Poinnya Begini Aja Mereka Sudah Meneliti Apa Belum Jangan Dulu Seperti Halnya Kaabah Yang Dibantah Kitab Sejamannya Itu Nanya Nanya dulu Nanya dulu Kepada Kita Apakah Kaabah Ada Kitab Sejamannya Nah Nanti Kita Jawab Ya Tentu Ada Berdasarkan Manuskrip Dan Artepak Yang Ada Setelah Uji Karbon Daripada Si Batu Kaabah Ternyata Terkonfirmasi Daripada 6000 Tahun Yang Lalu Yang Mana 6000 Tahun Yang Lalu Itu Pas Dengan Masanya Ibrahim Dan Juga Ada Catatan Catatan Khususnya Dari Al-Quran Apa Yang Mengenai Kaabah Itu Gitu Kan Terus Kitab Eksternal Pun Yang Didapati Oleh Manahim Ali Ada Sebuah Batu Di Lembah Sana Itu Yang Seringkali Dikunjungi Itu Sebagai Manuskrip Eksternal Saya Juga Sendiri Ya Arti Kalau Masih Mau Menanyakan Nasab Nabi Muhammad Itu Juga Ditanyakan Tentang Kitab Sejamannya Itu Yang Perlu Ditanyakan Itu Keimanan Si Hanif Itu Ngakunya Itu Nabi Tapi Meragukan Memutuskan Apa Nasab Yang Dianggap Mereka Sebagai Pongkolnya Itu Yang Perlu Ditanyakan Itu Orang Islam Apapun Lanjut Syed Kori Lanjut Syed Tukang Ponis Tukang Ponis Belum Apa Belum Nanya Belum Dijelaskan Langsung Memponis Itu Kesesatannya Satu Itu Sudah Ranahnya Keimanan Yang Kedua Ditanya Kitab Sejamannya Bahkan Externalnya Ada Itu Jangankan Internal Externalnya External Itu Nanti Masalah Masalah Komentar Masalah Dari Ayat Quran Nasab Nabi Itu Tidak Terverifikasi Gara Gara Tidak Ada Kitab Sejaman Mereka Tidak Tau Kitab Sejaman Itu Nanti Maksudnya Apa Ya Sekarang Saya Mau Buktikan Makolah Tadi Ya Adakah Maksudnya Musanif Raudul Jali Itu Mengisbat Atau Tidak Kita Lihat Nah Itu Ya Nah Ini Lanjut Ini Kitab Raudul Jali Ini Kitab Raudul Jali Perhatikan Ahmad Bin Isa Anakim Aruni Betul Beliau Sini Menarasikan Kitab Kitab Anak Anak Mereka Yaitu Abul Kasim Al-Abah Al-Nafad Bin Ahmad Ya kan Ini Yang dimaksud Ini adalah Siapa Abul Kasim Ini Muhammad Abu Ja' Muhammad Bin Ahmad Yang Muhammad Ini Punya anak Namanya Ali Ali punya anak Muhammad Abu Ja'far Al-Ama Nah Oleh Penelitian Murtadah Zabidi Ya Muhammad Murtadah Zabidi Beliau Menemukan Bahwa Yang dimaksud Muhammad Bin Ahmad Bin Isa Itulah Abul Kasim Al-Abah Al-Nafad Bukan Ahmad Al-Nafad Ini menurut Narasi Beliau Terselah Yang jelas Ini Ikhtilaf Lakob Menurut Menurut Rauh Kita lihat Intian Anaknya Ya Disini Ada keterangannya Ya Ini Keterangannya Abul 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 Al-Nafad 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 Anak Keterangannya Di Bagdad Ya Di Bagdad Anaknya Muhammad Bin Ahmad Bin Isa Berarti Kalau kita Lihat Dari Sini Kila-kila Disini Berarti Ini ada Berpendapat Kalau kita Gabung Abul Qasim Al-Abbah Al-Nafad Ya kan Berarti Ini Muhammad Anaknya Ya Muhammad Bin Ahmad Bin Isa Anak kedua Tapi Kalau kita Mau Gabungkan Ikhtilaf Berarti Ini Nama lain Abul Qasim Al-Abbah Astaghfirullah Abul Qasim Al-Abbah Al-Nafad Ahmad Bin Isa Gitu loh Maksudnya Ya Tolong Tiap-tiap layar Ya Nah Terus kita masuk Kedalam Beranca lagi Muhammad Terus punya anak Hassan Bin Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Isa Berarti Anaknya Cucunya nih Terus kita lihat Ya Terus kita lihat Data mereka Sebentar Mana nih Ya Nah Ini Ini kosong ya Ya Ini membahas Nah Di sini yang penting-penting Nah Wa Quran Jabat Ya Walahu Akibu Akibun Bin Misra Walray Wawasid Walbasrah Wabagdad Hada Mattafaqa Alayhin Nassabun Min Akibat Min Akibi Ahmad Bin Isa Anakib Jelas gak Ini Ini ada gak Ini gak ada gak Kata-kata Isbad Ya Inilah Ya Nama-nama Yang disebutkan Di atas Yang menjadi Kesebatatan Musyarun ilaih Gimana itu Ada Musyarun ilaih Nah itu yang nama Yang ada disebutkan Di atas tadi Anak-anak keturunannya Yang di atas Yang di atas Tenggak ada Ubadillah Yang tiga itu Yang lihat Yang disini Gak ada Ubadillah kan Gak ada Abung lah Anak-anaknya disini kan Ya kan Nah ini yang di isbad Ini yang di isbad Ini Oleh Rawdul Jali Nah ini yang di isbad Jadi anak-anak yang disebutkan Daripada Ahmad Bin Isa Di atas Sudah disepakati Oleh ulama Al-Nassab Daripada Anak cucu Ahmad Bin Isa Yang tadi disebut di atas Ini isbad sampai disini Titik ini Baru dia Rawdul Jali Baru memulai Untuk Memberikan berita Kalau ada Permasalahan Ya Yang tidak di isbad Dan tidak dibatalkan Tidak dinafikan Tidak di Batalkan Tidak di isbad Ini Wa amma walidu Waladuhu Abdullah Wa kila Ubaidillah Fa waladhi Intaha ilahi Far'un Hadis Syajara Al-Mubarakat Nah ini cuma berita saja Tidak ada isbad Coba Semua kitab ini Informasi ke bawah ini Kita racat Ya Udah Sudah Merbat lah Semua Jadi Al-Idrus Al-Apa Semua Sampai habis Kita lihat Ya Tidak ada isbad Ini baru basuh Al-Asakron Terus kita baca di sini Tegap Ini dia Saya meneritakan Anak turunannya Daripada Keterunan Daripada Bahalawi Ini semua Kebawahnya Nah disini Tidak ada isbad Baca Coba siapa Siapa yang bisa baca Hasil Ladi Ya Barusan kita menyaksikan Ya teman-teman Diskusi dari Teguh Kori Muda Bersama sahabat-sahabatnya Bersama warga-warga TikTok Bersama-sama Membedah Dari Nasab Bahalawi Cukup sekian dari saya Semoga bermanfaat Jika saya ada salah kata Salah perbuatan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax